Apa rasanya ketika diam-diam kamu jatuh cinta pada teman sekelas dan tanpa sengaja kamu membongkar rahasiamu itu sendiri? Disini copycat dan ini adalah alur cerita korea drama School episode 8. Melanjutkan cerita dari episode 7, si direktur sesat minta si Wakasek Picik untuk cari cara buat ngeluarin Yongjo dari sekolah. Di lain tempat, Jae Hee bingung dan bilang bukan dirinya yang mengirimkan chat pada Seong. Mereka akhirnya paham jika Jae Hyuklah yang telah melakukannya. Sekaligus melapor pada si direktur, Jae Hee bilang jika identitas Yongjo sendiri makin terekspos saat pamannya, si manajer gak kompeten, melihat Yongjo hadir di persidangan Chuljo. Jae Hee juga menggambarkan silsilah keluarganya pada Seong. Dia bilang selain Jae Hyuk, ada sepupunya yang bersekolah di Nulji. Namun, Seong harus segera pergi kerja, sehingga tak tahu siapa sepupunya Jae Hyuk itu. Pulang kerja, Seong khawatir dengan Yongjo. Dia minta Yongjo tetap masuk sekolah dan tak terlalu mencolok. Sebaliknya, Yongjo pun khawatir Seong terseret masalahnya. Dia minta Seong untuk berhenti terlibat. Di rumah, Chuljo baru saja kembali setelah menemui teman-teman magangnya dulu. Namun, tak satupun dari mereka dapat membantunya bersaksi di pengadilan. Bagaimana dengan Guru Li? Ujar Yongjo. Karena mengerti kesulitan Guru Li, Chuljo merarang Yongjo merepotkan gurunya itu. Namun, Yongjo sepertinya masih tetap ingin mencoba. Dia menghadap Guru Li dan minta maaf atas segala kesalahannya pada sang Guru. Yongjo juga baru sekarang menjawab pertanyaan Guru Li atas apa alasannya melemparkan pot. Dia bilang persidangan kakaknya lah sebabnya. Chuljo celaka sewaktu magang di sangrim. Namun, dia diabaikan oleh sekolah karena baik sekolah maupun perusahaan sangrim dikuasai oleh keluarga yang sama. Guru Li akan pertimbangkan untuk membantu Chuljo. Tapi, dia minta agar Yongjo tak lagi bertindak ke gabah. Saat pergi belanja, Yongjo tak sengaja bertemu ibunya Gyung Min, sahabatnya yang dulu tewas tenggelam. Dia juga berterima kasih atas shal yang selalu Yongjo kirimkan setiap tahunnya di ulang tahun Gyung Min. Yongjo nampak kurang paham karena merasa tak mengirimkan apapun. Sepulang kerja, Ki Jun mampir ke tempat kerja kakeknya. Di perjalanan pulang, Ki Jun menghala nafas begitu panjang. Ada masalah apa? Ujar sang kakek. Ki Jun kemudian menanyakan kenapa kakek membawa pulang radio rusaknya dan tak dibuang saja. Kakek bilang, jika dia dan radio ini punya sejarah bersama. Kalau perlu, dia akan membongkar apa yang rusak dari radio tersebut dan memperbaikinya. Kalimat sang kakek sepertinya menjadi inspirasi tersendiri bagi Ki Jun. Saat Ji Wan menanyakan hubungannya dengan Yongjo, Ki Jun bilang kalau dia akan coba memperbaikinya. Hari ini, Yongjo menyelinap pergi dari kelas. Ki Jun tahu Yongjo akan kemana, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Gyung Min. Seperti biasa, Yongjo minta Ki Jun untuk pergi. Ki Jun tak mau dan bilang kalau dirinya tak pernah melarikan diri, baik dari taekwondo, dari bayang-bayang Gyung Min, ataupun dari kota ini. Pertengkaran mereka tak bisa terelakkan. Masing-masing dari mereka merasa bersalah atas kematian Gyung Min. Saat itu, mereka bercita-cita dapat medali emas dalam taekwondo. Saat berenang, mereka bertaruh siapa yang tercepat mencapai pelampung. Namun, Gyung Min tenggelam dan tak terselamatkan. Saat pemakaman, Yongjo kesal Ki Jun tak datang dan malah mengikuti turnamen taekwondo. Wajah Ki Jun pucat dan rumor telah menyebar di kalangan peserta lainnya kalau dirinya telah membunuh Gyung Min. Kakek Ki Jun datang ke kantor polisi. Dia minta Ki Jun menunggu di luar, kemudian dia bicara pada Yongjo. Kakek bilang, baik Ki Jun maupun Yongjo merasakan luka yang sama. Apa artinya teman bila tak bisa berbagi beban tersebut? Saat merenung, Yongjo paham yang selama ini terus mengirimkan hadiah untuk ibu Gyung Min adalah Ki Jun. Esok harinya, anggota tim untuk proyek perlombaan baru furnitur berkurang satu orang. Si Tomboy Kun terpaksa keluar karena orang tuanya sedang sakit. Mereka kaget saat Yongjo datang dengan beberapa luka di wajahnya. Menyusul kemudian Ki Jun datang dengan luka serupa. Ji Won tahu mereka bertengkar lagi. Dia juga ditanyai oleh Guru Li karena anggota tim kurang seorang. Guru Li bahkan tak kaget dengan luka-luka Yongjo. Begitupun saat Ki Jun datang, menggantikan anggota tim yang keluar. Ji Won mengucapkan terima kasih pada Yongjo yang telah mengizinkan Ki Jun bergabung. Ji Won sebenarnya sampai gak enak badan karena lihat muka mereka bonyok. Yongjo nanyain bangku yang tempoh hari mereka bawa pulang. Ji Won bilang bangku itu disimpan di atap dan pemandangan dari sana sangat indah. Yongjo gak nyengka, Ji Won langsung ngajak dia ke rumahnya. Saat nunggu matahari tenggelam, sepertinya Yongjo ingin coba cara pengobatan aku puntur pada Ji Won. Karena takut sakit, Ji Won memegang erat tangan Yongjo. Cara ini ternyata berhasil. Dia senang Ji Won sembuh, tapi sedikit sedih karena Ji Won melepaskan genggamannya. Sepertinya, senyuman Ji Won kali ini benar-benar membuatnya terperangkap. Sementara itu, Eun Bi main ke pantai asuhan. Dia heboh sendiri saat suster memberitahunya kalau Se Young kemarin ngasih hadiah ulang tahun ke pacarnya. Eun Bi makin yakin kalau Se Young bukan sekedar pura-pura suka ke Yongjo. Kembali ke Ji Won, karena keluarganya pergi berlibur, dia ditinggal sendirian. Atasnya, dia kehilangan kunci cadangan yang biasanya ada di bawah pot. Ibunya bilang, dia sudah bicara ke kakek Ki Jun biar Ji Won bisa nginep di lantai atas buat malam ini. Ki Jun kemudian memanggil Ji Won naik. Mereka cuma berdua karena kakek ternyata pergi untuk shift malam. Ji Won temani Ki Jun, menyiapkan presentasi untuk tugas observasi tempoh hari. Ji Won nanya, kenapa waktu itu Ki Jun menyusulnya. Ki Jun jawab kalau itu karena dia gak ada kerjaan aja. Ki Jun kemudian balik nanya, kenapa dulu waktu di sekolah dasar, Ji Won memukulnya. Ki Jun nampak penasaran. Namun Ji Won malah tak menjawabnya. Ji Won tertidur di samping Ki Jun. Ki Jun mengambilkan selimut dan melanjutkan pekerjaannya. Saat Ji Won bangun, Ki Jun pun rupanya tertidur di sampingnya. Esok paginya, Ki Jun berangkat duluan ke sekolah. Tapi dia lupa bawa flash disk tugas presentasinya. Tak ada cara lain, Ki Jun akhirnya nelpon Ji Won buat bawain flash disknya. Saat mencari flash disk, Ji Won malah menemukan pahatan hati yang dulu dia berikan ke Ki Jun. Bahkan, Ji Won juga nemu pahatan hati buatan Ki Jun untuknya. Di sana tertulis kalau Ki Jun juga menyukainya. Di kelas, Ki Jun melakukan presentasinya dengan baik. Hanya saja, dia lupa menghapus slide terakhir presentasinya yang mana di sana ada foto Ji Won. Foto ini membuat seisi kelas menjadi Ryu. Kecuali Jung Jo tentunya. Sepulang sekolah, Ji Won mengembalikan baju Ki Jun. Karena belum pada pulang, Ji Won membuka laptop Ki Jun dan menemukan Ki Jun beberapa kali mengambil foto dirinya saat observasi. Di tempat berbeda, Jung Jo menemui Seeyong. Bersamaan dengan itu, Ki Jun pulang ke rumah. Saat sudah bertemu, Jung Jo bilang ingin berhenti pura-pura pacaran dengan Seeyong. Berbeda dengan mereka, Ji Won malah bilang suka pada Ki Jun yang baru saja datang. Itulah alur cerita Korea Drama School Episode 8. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga, dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.